Hai ini alat pertama kita ini ya ini kita cas ini untuk konektor casnya biasanya kalau kalau ada indikator baterai kelihatan dia perlu di cas atau ini sudah kita cas tadi sekitar seti zaman ini on offnya pada saat kita ngecas posisi mati dia akan nyala seperti ini kalau kita cabut casnya ini dia yang bisa kita nyalakan untuk ngeja muncul seperti ini ada ada ini Sika 230 ini pertama kali muncul seperti ini jadi ini ini selamat datang nih Selamat datang kita pencet start list up your analisa jadi minta disetting analisa alat analisa kita kita ini nah itu kita pilih konfigurasi mau select your country negara kita kalau kita Asia-Pasifik jatuhnya oke nah kemudian next kemudian pilih bahasa kita pas pakai Inggris sebeda kalau mau dirubah ke bahasa Banyumas nggak ada oke next jadi konfirmnya next ini inggris dan ini ini temzoni temzoni kita kita ada di kalau Beijing atau kita mau mungkin Beijing ya Beijing tambah berarti plus kalau biasanya kita London apa-apa toko Bangkok ya mungkin pakai Beijing kita next ini temzoni temzoni kelihatan bu enggak enggak kelihatan gini terus-terus aja oke ini kita udah ulangi langsung 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 ini kita next Hai ini nah ini untuk ini untuk ini Odet dan tanggal jadi hari bulan tahun depas tanggalnya 31 bulan lima tahun 2022 tinggal kita next lagi Hai ini tanggalnya jam kita jam 13.01 ya 13.01 ya betul ya 12 adik 12-13 jam jam 1-13 berarti ya 13.01 betul ya Oh ya 302 iya oke waktunya 24 jam ini berarti udah siap konfigurasi ini kita save Hai kalau dasar kini ini sudah di alat baru kalau dinyalakan dia akan eh 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 apa hitung mundur selama 60 detik setelah itu nanti kita pasang ini propnya seprup ini bisa di awal kita pasang lanjut ya Nah ini udah sekitar 60 detik ini ini Hai sekarang sudah nolp0 ini ada kalibrasi manual kalibrasi manual kasih kalibrasi zero zero kalibrasi ini nah ini sudah 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 siap kita pasang yang pelanggan atau sebelumnya harus pasang pelanggan ini ini yang hitam hitam sini siap hitam sini ini ada warnanya karena boleh sini orang yang pressure ini pilihan kalau ini fuel temperaturnya bisa di sini temperatur sampel nih ada ta temperatur air termpator udara atau temperatur gas gas yang mau kita ini ya umum sih bisa disini juga nggak apa-apa atau kita pindahin ke sini nggak apa-apa ini full ini air ya kayak udara ini gas ini masuknya gas pressure positif negatif ini proses positif tapi kita pakaian kita mau taruh disini boleh nih kalau nanti sampelnya bisa dibaca kalau udara aja supaya udara oke udara aja ini sensor sensor temperatur aja untuk untuk ini sudah terpasang ini untuk sampelnya ini untuk reference-nya air sama ini sama ini saya untuk temperaturnya ini ini problem seperti ini problem seperti ini kemudian nanti dia ada kelengkapan ini nah ini bisa dipasang kalau ketemu sampel yang yang harus ketutup ya ada ini ada ada biasanya ada sampelnya kalau kita mengambil dari genset atau apa ada lubangnya ini untuk menutup sampai dia maksimalnya biar nggak keluar ya biar nggak keluar ya biar nggak keluar ya nah ini posisinya setelah kita pasang gini ini boleh kita cek kita lihat menunya ini disini kalau mau lihat menunya kalau mau membesarkan atau mengecilkan dia punya angka kita ini nah pecat-pecat seperti ini jadi tampilannya lebih besar maksimal atau kita mau kecilkan atau supaya semua parameternya kebaca semuanya oke soalnya kalau nggak kalau nggak gitu kita bisa sebenarnya bisa begini bisa scroll ya bisa scroll ke atas atau ke bawah karena ini touchscreen kemudian yang berikutnya kita lihat di menu itu ada gas seperti ini nanti kalau gas ini pilihan kembali ke ini ya kemudian kalau ini misalnya order measurement kalau kita mau nge-setting ke pembacaan yang lain ini nggak perlu kita kan karena karena gas aja sudah 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 ini oke nggak perlu di setting-setting sama ini data data nanti kalau kita mau ngambil data foldernya nanti kita kita kasih nama folder disini nanti akan muncul berikutnya ini setting ini yang tadi secara general ini yang tadi timezone dan sebagainya di awal itu betul kalau ini ini kita kita pilih ini yang gas analis kan munculnya gini ini kan propan ini ini bisa di klik nih ini bisa di klik Bapak bisa pilih kira-kira mau gas mana yang mau dimasukin supaya muncul di di headernya gitu di atas itu ada tulisan misalnya natural gas atau propan atau kayak tadi dia diesel ya dia pakai diesel jadi sorry dia klik ini aja nah posisi diesel makanya waktu dia muncul ini tulisannya diesel gitu kalau kita mau rubah misalnya gas umum natural gas kita nah disini headernya natural gas itu itu aja untuk pengujiannya langsung aja eh langsung aja ini posisi kenapa nyala karena posisi ini pumpnya aktif kok itunya tadi makanya ini ada nilainya harusnya dia 0 ya nah kalau udah posisi gini ini sudah siap kalau siap baca tinggal aktifin pump aja ini anggap kita ada di lapangan ya ini posisi harus seperti ini vertikal kemudian mungkin nanti nanti ada sumber misalnya shopnya di mana ini kita pencet untuk runnya kita pencet ikon pump ini oh gitu pump ini nanti terdengar nah paham untuk kerja jalan ya nah ini angka pasti dia jalan 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 jangan enak sih kita di luar ya kita mati ya cukup lah cukup di sini kalau ada smoke atau apa rokok atau apa bu biar kita ini aku udah gak merokok lagi pak nyiri nyiri gak ada gasnya jadi nanti dia akan saya ini ya nanti dia akan kebaca disini pak respon ya keluar H2S keluar H2S aturan ini co misalnya co nah kalau co hasilnya dari persen kalkulasi dia itu ya ada ya itu ya ada ya ada ya seperti itu don't try like this at home ya hahaha seperti itu jadi ini aktual ya pak setelah aktual nanti muncul kemudian ini ada tombol save save di save nah boleh di apa kita namain misalnya apa gitu boleh di sini abc misalnya kita confirm jadi folder kita itu disini nah kita kita klik disini save kita udah save nah cara cara ngeliatnya nanti ini kita matikan dulu ya pembacaan kita kalau mati dia dia bilas nah pada saat dia dia kan pump up tapi dia ada udara dulu dia jadi pas posisi dia ini udah posisi udah gak disampel jangan pada saat dia membersihkan ini masih masih posisi sampel kalau bisa di udara yang bersih nah ini kalau kita mau lihat kita ini ke menu ke data ya data ini foldernya nah ini tanggal kita tanggal kita lihat ini ini hasil kita udah seperti itu kalau nanti kita ada berikut print kita aktifkan print bisa yes kalau kita ngapus datanya bisa ngapus datanya ini kita kembali lagi cancel kita kembali lagi ke sini data kita pilih sorry kalau ini delete all semua itu tapi kalau ini ini tinggal gini disini ini ya kalau kita pilih ini ini tinggal ini mau di delete delete point ya delete 1 point aja kita yes yes kita ke delete di folder abc di edit juga tadi bisa ada yang tanda ini tanda tulisan itu polpen ini bisa di edit oh iya dan sebagainya mau namanya diganti dan sebagai edit folder dan sebagainya seperti itu kalau sudah selesai ini kita kembali ke analis ini kita anggap kita ngambil sampel lagi ya sekali lagi ya ngambil sampel lagi hidupin hidupin nggak kok bensin itu tadi ini di dalam aja katanya oh dia orang orang dalam ternyata terpas jadi ketemu dengan dia orang orang dalam hehehe ini seperti itu cowoknya muncul persen oke kita lihat parameter yang lain temperatur juga muncul temperatur air ya nah nanti karena kita di air posisinya jadi yang dibaca di sini temperatunya di tapi kalau temperat sebenarnya dua-duanya sama seposisinya karena ngambilnya dengan sumber udara yang sama dia di temperatur cuma nanti kalau ini nanti dia kalkulasi ke sampel kan fluenya kan yang sampelnya sampel gasnya nah selanjutnya nah ini kita kalau kita mau simpan save disini sudah posisinya save seperti itu dan jangan lupa ini kita matikan 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 posisi sudah di luar di luar nah ini ada disini ada 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 bluetooth ya ini bisa di setting setting general ini wireless wirelessnya bisa di nantikan biarnya nanti hilang jangan enggak ubah makan baterai selebihnya ini auto gyro bisa di setting untuk kalibrasi auto gyro nya itu dia pas dihidupin dia kalibrasi sendiri kalibrasi sendiri dari udara bersih makanya pada saat kalibrasi usahakan udara nya masih dalam posisi di udara yang paling bersih ya iya 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 seperti itu dan auto gyro bisa kalau kelamaan tadi 60 detik bisa bisa kita jadi default 60 terakhir 30 detik auto power off power off dia akan mati sendiri selama satu jam berarti maksimum kalau enggak matiin pada saat dia kita matikan oh iya pakai auto power aja biar teman biar biar baterai betul sama hemat ini ya hemat iya kalau kita sih enggak usah dihemat-hemat biar beli lagi oh iya enggak 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 iya iya Pak nanti ya kita support ini ada kartu garansi juga ya kita siapkan kartu garansi kita support selama satu tahun lewat hari itu pun kita komunikasi butuh bantuan kita kita-kita-kita support kita aja nomornya ah siap-siap kirain minta nomor rekening oh nomor rekening nanti bosnya mungkin baik-baik pak siap paling catat aja sih iya boleh nomor rekening ini enggak apa-apa sih ini terus nomor rekening iya 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 ini iya 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 Tidak melihat anak-anaknya. Untuk kirion, nanti saya minta, Bu.